Intro Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita bertemu bersama Ibu TG dalam mata pelajaran biologi. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, hari ini ibu akan mengajak kalian berkeliling dunia. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Mesir. Kita akan berjalan-jalan di tengah kurung pasir dengan menaiki unta. Kuasan dengan suasana yang panas, kita akan berenang ke lautan untuk menikmati keindahan terumbu karang. Dan kita akhiri perjalanan kita dengan berkemah di hutan. Jadi pelajaran kita kali ini sangat menarik. Dan bukan hanya an-anak ibu, kita juga akan belajar bernyanyi tentang materi kita kali ini. Jadi kalian perlasaran dengan materi kita kali ini? Silahkan ikuti pembelajaran ini dengan baik dan tetap semangat. Salam SDFD! Baiklah anak-anak, kembali kita masuk ke pelajaran kita. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem. Nah, kemarin zona pada ekosistem air laut dan air tawar sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas macam-macam ekosistem itu baik di air laut ataupun di daratan. Nah, beserta karakteristiknya juga. Jadi tetap perhatikan ya naku. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami macam-macam ekosistem akuatik beserta karakteristiknya. Dan melaksanakan pekerjaan yang menjadi prioritas. Jadi ini tujuannya apa naku? Nah, ketika kalian dari jam 8 sampai jam setengah 2, itu prioritas kalian adalah mengikuti pelajaran daring. Jadi pekerjaan yang lainnya nanti dikerjakan. Karena memang itu prioritasnya, mengikuti pembelajaran, mengikuti daring dengan bagus. Nah, tujuan yang kedua naku, itu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami macam-macam ekosistem terestrial dan merancang pekerjaan secara efektif untuk mencapai keberhasilan. Tadi udah ibu terangkan bahwa ingat pekerjaan yang mana yang menjadi prioritas. Dan ternyata dari jam 8 sampai jam setengah 2, itu prioritasnya adalah belajar daring. Setelah itu, lakukanlah pekerjaan itu dengan efektif. Artinya naku dikerjakan, didengarkan dulu materinya, dikerjakan tugasnya, dikirim ke gurunya, kemudian dipindahkan ke catatan, begitu. Nah, supaya apa? Supaya usaha yang kita kerjakan ini atau pembelajaran yang kita lakukan ini bisa berhasil. Bisa naku ya? Oke, tetap semangat dan langsung saja kita masuk ke belajaran kita. Yang pertama, kita akan memahami tentang macam ekosistem akuatik atau perairan. Nah, ada 5 nanti di sini. Yang pertama itu adalah ekosistem laut dalam. Bagaimana ciri-ciri yang dikatakan ekosistem laut dalam? Nah, ciri-ciri yang pertama naku, terdapat di dalam laut dalam atau sering disebut dengan palung laut. Ini kalau kita ke samudera, nah ini kan laut itu lebih luas dari laut, itu samudera. Nah, bagian yang terdalam dari samudera atau dari laut itu sendiri itu disebut dengan palung laut atau laut dalam. Ciri yang kedua, gelap. Tidak dapat ditembus cahaya matahari. Nah, jadi kalau kita ke sini, saking dalamnya itu naku itu jadi gelap dan tidak bisa ditembus cahaya matahari. Karena tidak ada cahaya matahari, maka tidak ada produsen. Apa hubungannya? Karena sudah kita ketahui, produsen itu mampu memproduksi makanan apabila ada cahaya matahari. Di sini tidak ada cahaya, maka tidak ada produsen. Nah, contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem laut dalam ini adalah hewan predator. Kemarin, sudah ibu terangkan juga contoh hewan predator itu apa. Contohnya kayak hiu, paus yang ukurannya besar. Nah, di sini ibu buat gambarnya itu adalah gambar ekosistem laut dalam. Nah, tampak gelap. Itu cahaya itu apa? Itu adalah cahaya dari kapal selam. Nah, kapal selam itu ada yang bermacam-macam naku ya. Ada juga yang ukurannya hanya muat satu orang di dalam, biasa digunakan untuk para peneliti. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke jenis ekosistem air yang kedua, itu ekosistem terumbu karang. Mungkin kalau ibu bilang terumbu karang, bukan hal yang aneh lagi bagi kalian. Karena sering sekali kita mendengar terumbu karang. Ciri-cirinya naku terdapat di laut dangkal, artinya masih dekat ke tepi. Nah, yang kedua dapat ditembus cahaya matahari. Nah, kalau dapat ditembus cahaya matahari, otomatis sudah terdapat produsen di sini. Nah, jadi airnya juga bersih. Makanya, kalau terumbu karang ini bisa diamati langsung ke dangkalnya. Kenapa? Karena airnya bersih. Dan biasanya, ekosistem terumbu karang ini digunakan jadi objek wisata. Nah, pantai-pantai yang mempunyai terumbu karang yang bagus, itu biasanya ramai dikunjungi oleh pengunjung karena indah kelihatan. Nah, contoh yang ada di sini, selain alga, ganggang yang jadi produsen, contoh hewannya naku adalah hewan-hewan terumbu karang. Apa rupanya hewan-hewan terumbu karang, bu? Itu macam muluska, solentrata, itu nanti kita pelajari ya. Jadi, walaupun dia hewan, kelihatannya itu seperti tubuhan yang berwarna cantik. Tetapi naku, ternyata itu nanti hewan. Nah, ibu buat gambarnya, ini adalah salah satu gambar dari terumbu karang. Yang masih bisa kita lihat dari atas, ya. Nah, jadi cantik kelihatan ini. Tapi kalau airnya sudah tercemar, maka terumbu karang ini sudah rusak, begitu ya. Maka harus dijaga kelestarian ekosistem terumbu karang ini. Nah, yang ketiga naku, yang ketiga itu kita akan masuk ke ekosistem estuari. Apa masuknya ekosistem estuari? Ekosistem estuari adalah percampuran air sungai dan air laut. Artinya naku, dia dibilang sungai tidak, dibilang laut tidak juga. Kenapa? Karena sudah bercampur. Jadi, kalau seperti yang kita ketahui, setiap aliran sungai akan bermuara ke laut. Kan begitu ya naku ya? Jadi, perjumpaan antara sungai dan laut itu disebut dengan ekosistem estuari. Nah, jadi ciri-ciri yang kedua, salinitas. Udah ibu ceritakan, salinitas itu adalah kadar garam. Jadi, ekosistem estuari salinitasnya lebih rendah dari air laut. Artinya, tidak se-asin air laut, tetapi tidak setawar air tawar. Jadi, kayak macam asin, tapi tidak asin kali. Macam tawar, tetapi ada rasanya. Begitu kira-kira naku ya. Nah, ekosistem estuari bisa dibagi jadi dua. Itu padang lamun dan hutan mangrove. Di sini, buat contohnya ini adalah padang lamun. Ini gambar ekosistem estuari jenis padang lamun, atau sering disebut dengan seagrass. Artinya, banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput laut. Nah, kalau hutan mangrove naku, itu yang banyak tumbuhan bakaunya. Jadi, kalau ada misalnya kita ke pantai cermin, itu biasanya sebelum sampai di pantainya, itu kita melewati hutan mangrove. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem estuari. Salah satu contohnya, selain padang lamun. Bisa ya? Oke. Nah, yang keempat naku, ekosistem pantai pasir. Jadi, kalau ekosistem pantai pasir, itu ciri-cirinya hamparan pasir yang terkena demguran ombak. Nah, biasanya kalau berwisata, ini ke ekosistem pantai pasir ini enak ya. Yang kedua, angin bertiup kencang. Nah, jadi kalau di tepi pantai itu angin bertiup kencang. Kayak macam ada lagunya, naku ya. Lagu Jambrut. Nah, angin bertiup kencang menyebabkan delat tiga bulan. Begitulah kira-kira. Nah, kemudian matahari bersinar kuat. Iya, kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi. Nah, contoh ekosistem pantai pasir ini, biasanya itu seperti pantai. Misalnya, kalau ada di antara kalian yang pernah ke Bali, itu pantai kute ya. Pantai kute itu adalah salah satu contoh pantai pasir. Artinya, sepanjang kita berjalan, itu yang kita langkahi atau yang kita injak, itu adalah pasir. Nah, itu. Contohnya ibu buat seperti ini. Nah, bisa ya? Nah, oke. Bagi kalian yang pernah ke pantai, boleh juga diamat-amati. kira-kira itu pantai berpasir atau tidak. Nah, lanjut yang terakhir. Itu adalah ekosistem pantai batu. Kalau tadi pantai pasir, sekarang pantai batu. Nah, ciri-ciringnya, terdapat bongkahan batu besar dan kecil. Kalau tadi hanya pasir nangku, ini sudah terdapat bongkahan batu besar dan kecil. Nah, yang berikutnya, organisme dominan ganggang merah, ganggang coklat, kerang, dan kepiting. Jadi, sering sekali menyembul kepiting dari balik batu. Udang dari balik batu. Nah, yang sering dibilang sekarang kan udang di balik batuan. Nah, yang betul itu udang di balik batu. Ya, kepiting di balik batu. Begitu nangku. Nah, inilah gambarnya. Tadi kalau ibu bilang, tadi kalau misalnya di Bali, itu pantai pasir, itu adalah pantai gude. Yang kalau pantai berbatunya, itu pantai tanah lot. Nah, biasanya kalau ke sana, tahu itu ya. Itu berbatu-batu dia nangku. Nampak seperti gambar di sini. Nah, itu adalah jenis ekosistem akuatik atau air laut. Sekarang kita ulangi. Yang pertama adalah ekosistem laut dalam, kemudian terumbu karang, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Nah, di sini ibu akan membuat lagunya. Walaupun ibu, suara ibu itu sangat bagus. Dan ibu termasuk personil Blackpink. Ya, jadi di sini ibu akan menampilkan sebuah lagu yang akan membantu kalian. Itu mengenai macam-macam ekosistem akuatik. Jadi, ibu harap kalian juga bisa bernyanyi bersama. Oke? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah hafal lagunya? Nah, jadi begitu ya. Supaya menghapalnya tidak terlalu kaku, maka kita menghapal macam-macam ekosistem perairan itu dengan menggunakan lagu. Itulah enaknya biologi. Bisa membelajar, bisa bernyanyi, atau bisa ngedance juga bisa. Tapi nanti setelah kita bertemu secara langsung. Nah, langsung saja nakku, kita masuk ke yang kedua, yaitu macam ekosistem terestrial. Di sini ada tujuh. Kalau tadi ekosistem akuatik atau perairan hanya lima, kalau macam ekosistem terestrial, itu ada tujuh. Apa itu, bu? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, itu adalah hutan hujan tropis. Nah, ini adalah ekosistem di mana kita tinggal. Indonesia yang kita cintai ini, nakku, adalah salah satu jenis negara yang masuk ke dalam ekosistem hutan hujan tropis. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, curah hujan sangat tinggi, yaitu 200 sampai 450 cm per tahun. Nah, jadi untuk ekosistem hutan hujan tropis, biasanya daerahnya hanya mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, beda nanti dengan negara-negara luar negeri yang mempunyai empat musim. Nah, sekarang kita lihat, ciri yang kedua itu adalah matahari bersinar sepanjang tahun. Artinya, setiap hari kita mendapat sinar matahari itu dengan waktu yang sama. Ya, 12 jam siang, 12 jam malam. Begitu kira-kira. Kemudian yang ketiga, mengandung keaneka ragaman yang tinggi. Nah, karena curah hujannya sangat tinggi dan matahari bersinar sepanjang tahun, itu menyebabkan ekosistem hutan hujan tropis paling banyak mengandung keaneka ragaman hayati. Jadi, tumbuhan paling banyak di mana? di ekosistem hutan hujan tropis. Hewan terdapat paling banyak di mana? Itu juga di hutan hujan tropis. Nah, inilah gambarnya. Nah, jadi, kalau untuk mendapat gambar seperti ini, nggak usah jauh-jauh. Di kampung kalian pasti ada yang namanya kerangan. Atau kalian anak kota nggak tahu kerangan ya. Oke, atau yang lebih jelasnya, kalau di Tanah Karo itu, hutan yang dilindungi itu adalah tahura. Nah, begitulah ciri-ciri hutan hujan tropis. Yang kedua, anakku, itu ada sabana. Nah, sabana ini ciri-cirinya padang rumput yang diselingi pohon. Artinya, yang paling banyak itu adalah rumput. Tetapi, di beberapa daerah itu ada pohon. Walaupun pohonnya tidak sepadat dengan pohon yang ada di hutan hujan tropis. Jadi, paling banyak padang rumputnya, tetapi ada beberapa pohon, begitu kira-kira. Nah, kita lihat ciri yang kedua, curah hujan sedang. Dimana sedang itu antara 90 sampai 150 cm per tahun. Beda ya, kalau hutan hujan tropis 200 sampai 450. Itu masuk ke kategori tinggi. Sedangkan sabana, dia sedang, yang kategorinya itu 90 sampai 150 cm per tahun. Oke, yang ketiga, anakku. Jenis tumbuhan rumput. Dan kita lihat jenis hewannya itu kijang, rusa, jebra. Nah, kenapa? Karena kebanyakan makanan hewan-hewan ini adalah tumbuhan atau rumput. Paham ya, anakku ya? Oke, inilah contohnya. Biasanya sabana ini banyak sekali terdapat di daerah Afrika. Nah, makanya kalau hewan-hewan besar seperti itu, seperti yang ibu sebutkan tadi, itu banyak sekali berasal dari Afrika. Karena di sana banyak sabana. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, kita akan masuk ke padang rumput. Ini agak berbeda sedikit, cuma perbedaan antara sabana dengan padang rumput. Beberapa buku mengatakan bahwa padang rumput itu savana. Ingat, anakku ya. Beda sabana, beda savana. Kalau sabana itu padang rumput yang diselingi oleh pohon, kalau savana itu khusus padang rumput, hanya padang rumput, tidak ada pohonnya. Nah, ciri-cirinya curah hujan sangat tinggi antara 250-500 cm per tahun, kemudian terdapat di iklim tropis atau sedang. Yang berikutnya, contohnya kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, ibu mutanya kan, silakan berreflexi sendiri, kira-kira setelah kita mempelajari materi kita kali ini, nilai-nilai ke SF dan mana yang bisa kalian dikubi. Dan silakan nanti berikan alasan kalian di ekosip tersebut di kolom tugas. Nah, ini adalah gambar savana atau disebut dengan padang rumput. Nah, yang keempat, anakku itu adalah gurun. Kalau ibu bilang gurun, maka langsung dalam bayangan kalian tidak aneh lagi, karena gurun itu adalah kata yang sangat lumrah yang sering kita dengar. Yang pertama, ciri-cirinya curah hujan sangat rendah. Bahkan sepanjang tahun itu kita sangat merindukan hujan. Kenapa? Karena memang curah hujannya sangat rendah begitu. Yang kedua, keadaan tanah sangat tandus. Maksudnya tandus, anakku susah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Kenapa? Karena alasannya yang pertama, curah hujan sangat rendah. Yang ketiga, anakku suhu lingkungan sangat panas. Maka beberapa tumbuhan atau hewan yang ada pada gurun, itu biasanya memodifikasi dirinya, sehingga beradaptasi dengan udara panas. Contohnya kita lihat pada kaktus. Dia memodifikasi daun menjadi duri, supaya memperkecil evaporasi atau yang disebut dengan penguapan. Begitu juga hewan seperti unta, itu mempunyai kantong sebagai cadangan makanan dan air, sehingga ketika dia berjalan jauh, dia bisa bertahan hidup karena mempunyai cadangan makanan dan minuman. Begitu ya. Oke, jenis hewannya kalajengking, ular, dan unta. Biasanya kalau ular padang gurun itu, anakku itu sangat mematikan, berbisa ya. Nah, inilah contohnya padang gurun. Biasanya kalau padang gurun itu banyak kita jumpai di Mesir, Israel, atau India, itu ada ya. Kalau di Indonesia itu tidak ada. Oke, sekarang masuk kita ke jenis ekosistem yang kelima, itu adalah hutan gugur. Nah, kenapa dia dibilang hutan gugur? Kita lihat. Hutan gugur biasanya terdapat di daerah yang mengalami empat musim. Nah, jadi biasanya di daerah-daerah Eropa sana atau Amerika sana, itu yang mengalami musim salju, musim gugur, musim panas, kemudian musim semi, itu adalah empat musim, itu dimasukkan ke dalam ekosistem hutan gugur. Nah, curah hujannya 75 sampai 100 cm per tahun. Kenapa dimasukkan dengan hutan gugur? Biasanya kalau hutan gugur ini pada musim yang dingin atau musim salju, itu sinar matahari tidak ada, maka tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan yang awalnya hijau akan berubah menjadi merah, merah akan berubah menjadi coklat, dan kemudian gugur. Maka disebut dengan hutan gugur. Alasannya tadi, karena tidak ada sinar matahari pada musim salju atau musim dingin. Paham naku ya? Oke, yang ketiga itu contoh hewan beruang marmut kelinci. Biasanya hewan-hewan yang berada pada ekosistem hutan gugur ini, kadang-kadang mau berpindah naku. Jadi kalau misalnya di negaranya tersebut, sudah mengalami musim dingin, maka dia akan mencari daerah yang lain, yang tidak mengalami musim dingin. Dia mengalami perpindahan. Nah, di sini bubuat contohnya begitu, itu adalah contoh tumbuhan yang sudah hampir menggugurkan daunnya, ketika musim dingin melanda. Oke, yang keenam itu ada ekosistem taiga. Nah, ekosistem taiga terdapat di pegunungan beriklim dingin. Ini di kaki-kaki gunung, yang iklimnya dingin. Nah, sering dibilang hutan boreal, dan biasanya tertutup salju, walaupun tidak selamanya dia tertutup salju. Artinya tidak sepanjang tahun dia tertutup salju. Masih ada cahaya matahari, hanya udaranya dingin. Itu taiga ya. Tumbuhannya berdaun jarum, atau disebut dengan tumbuhan konifer. Nah, ini contohnya kayak, cemara, apa namanya, anak kupinus. Nah, itu adalah contoh tumbuhan, yang bisa kita temui, banyak pertebaran di ekosistem taiga. Nah, jenis hewannya itu beruang, serigala. itu ya. Nah, ini contohnya, contohnya ini salah, anak ku ya, ini masih gurun. Taiga itu biasanya, yang banyak jarumnya, atau sering kita nonton film-film natal. Nah, itu begitu ya. Oke, yang terakhir, itu ada ekosistem daratan, jenis bioma paling dingin, atau disebut dengan tundra. Ya, taiga tadi sudah dingin, tapi lebih dinginnya, itu adalah tundra. Nah, makanya tundra ini disebut sebagai bioma paling dingin. Kenapa? Karena, tidak mendapat cahaya matahari selama 9 bulan. Jadi, dalam satu tahun itu, ada 12 bulan, dia hanya mendapat cahaya matahari itu selama 3 bulan. 9 bulan berikutnya, tidak ada cahaya matahari. makanya, itu disebut dengan salju abadi. Ekosistem tundra, itu adalah ekosistem yang sering disebut dengan salju abadi. Kenapa? Karena hampir setiap tahun, salju di situ tidak mencair. Nah, contoh hewannya itu, rubah beberapa jenis burung, atau beberapa beruang juga, yang mempunyai bulu, atau yang mempunyai kulit yang tebal, sehingga dia bisa bertahan hidup di ekosistem tundra. Sedangkan tumbuhannya itu lumut dan perdu. Nah, itu ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini biasanya terdapat di areel kutub ini, naku ya. Hanya beberapa hewan dan tubuhan tertentu, yang bisa beradaptasi dengan udara dingin, seperti yang ada pada ekosistem tundra. Nah, kalau pada ekosistem akuatik, kita sudah membuat lagu, nah, pada ekosistem terestrial atau daratan, di sini juga ibu akan membuat lagu, dan kita akan bersama-sama menyanyikannya, jadi, perhatikan, dan ikuti ibu bernyanyi, oke? Oke. Oke. ekosistem darat ada tujuh jenis, hutan hujan tropis, savanah padang rumput, kurung, kutan gugur, taiga, dan tundra, itulah jenis ekosistem darat ada tujuh jenis, baiklah anakku, kembali lagi ibu memengatkan, sebelum materi kita hari ini berakhir, silahkan berefleksi secara pribadi, kira-kira setelah mengikuti pelajaran kita kali ini, nilai-nilai SFD mana yang bisa kalian hidupi, dan silahkan nanti dijawab di kolom tugas. Tetap semangat anakku, dan salam SFD.